Intro Dini hari tadi Hikaru Nakamura kembali menjadi juara Kali ini di turnamen yang berbeda Titel Tuesday Bleed Desember 20 Late 2022 Teman-teman ini turnamen yang dimainkan setiap selasa malam Nah hebat ya Hikaru Nakamura kemarin baru aja jadi juara Di Speed Chess Championship sekarang Juara lagi Kalian tau gak runner-upnya siapa? Runner-upnya adalah Magnus Carlsen guys Artinya lagi dan lagi Hikaru Nakamura menunjukkan Bahwa dia sekarang sedang dalam performa yang baik guys Mampu menjadi juara dimana Magnus Carlsen mengikuti turnamen tersebut Yap apakah ini tanda Hikaru Nakamura mulai percaya diri melawan Magnus Carlsen guys Ya saya akan ajak kalian untuk melihat partai di babak terakhir Dini hari tadi ketika penentuan ya dia melawan Badur Jobava Grandmaster Georgia Yang terkenal dengan permainan yang sangat brutal Di babak 11 memegang buah hitam Badur Jobava memulai dengan langkah B3 Kemudian di jawab kuda F6 Putih gajah B2 dan hitam D5 Badur Jobava memulai dengan pembukaan Nimzowitz Larsen Attack Dengan ciri khas Vian Keto Gajah Vian Keto di petak B2 Kemudian putih lanjutkan dengan langkah D3 Hitam C5 putih kuda D2 dan hitam kuda C6 Kemudian putih kuda G ke petak F3 Hikaru Nakamura G6 Nah teman-teman boleh meniru cara dari Hikaru Nakamura Merespon pembukaan Nimzowitz Larsen Attack ini Yang dimainkan oleh Badur Jobava Yaitu dengan gajah ke petak G7 Nah ini salah satu cara ideal ya Kenapa? Karena gajah Vian Keto di petak G7 ini Langsung merespon kekuatan dari gajah Vian Keto di petak B2 Walaupun ada beberapa contoh partai Dimana hitam juga merespon dengan N6 Kemudian gajahnya ke petak D6 Oke kita back to the game Setelah langkah G6 putih langsung mendobrak dengan langkah M4 Seperti yang udah saya bilang bahwa Badur Jobava adalah pemain Yang sangat brutal dengan gaya taktikal Setelah langkah M4 Hitam merespon dengan langkah D4 Nah ini taktis Hikaru Nakamura men-shutdown Atau mematikan gajah di petak B2 Kemudian putih G3 hitam gajah G7 Putih gajah G2 hitam E5 Makin memperkokoh ya Petak center dari permainan hitam Putih lakukan rokade Hitam rokade dan putih A4 Hitam B6 Putih Raja H1 Dan hitam kuda E8 Oh iya apa sih tujuan dari langkah A4 tadi teman-teman Yang dimainkan oleh Badur Jobava Selain ingin mendobrak dari segment 3 Bener banget Dia ingin memplot kuda di petak C4 Untuk lebih kuat Nah dengan langkah A4 ini Ini langkah pengertian posisi guys Jadi langkah kuda ke C4 ini Nanti tidak akan diganggu dengan langkah B7-B5 Kuda E8 putih manuver dengan kuda G1 Tujuannya adalah untuk mendobrak dengan langkah F4 Hitam gajah B7 putih F4 Hikaru Nakamura Langsung memakan pion di petak F4 Pion memukul balik Dan hitam F5 Dengan pilihan ini Apa tujuan dari Hikaru Nakamura teman-teman Kenapa dia pukul pion F4 Kemudian dia F5 Pukul artinya memakan ya teman-teman Dalam bahasa pemain catur F5 ini tujuannya adalah Untuk melemahkan pion F4 Ya dibanding dia mendorong langsung pion F5 Ini lebih better Kalau misalkan dia makan Makan dan F5 Itulah Pelajaran penting ya teman-teman Ilmu gratis dari pemain dunia Yang kita saksikan ini Setelah F5 Putih kuda C4 Hitam kuda D6 Putih kuda memukul kuda Menteri memukul kuda Dan putih kuda H3 Ini waktunya Hikaru Nakamura menyerang Karena putih tidak melakukan ancaman Hitam kuda B4 Putih menteri D2 Hitam benteng A ke petak E8 Menyerang pion M4 Nah teman-teman bisa perhatikan disini Bahwa Kalian bisa lihat Bagaimana buah hitam bergerak ya Bagaimana Hikaru Nakamura Mengkreasikan buah-buah caturnya Lihat semuanya bergerak guys Ini yang harus kita lakukan ketika kita main catur Kalau kita melihat partai dari Pemain dunia Benteng A ke petak E8 Putih Benteng A ke petak S1 Kemudian hitam menteri D7 Kemudian putih kuda F2 Hitam gajah H6 Ya Badur Jobava coba memperkokoh titik M4 Hikaru Nakamura Coba menyerang titik lainnya Yaitu pion F4 tadi guys Kemudian putih C3 Pion memukul pion Menteri memukul pion Ada ancaman checkmate Yang sangat mengganggu ya Belum checkmate sih Tapi bahaya banget ke petak H8 Dan langsung direspon dengan gajah G7 Badur Jobava Menolak untuk terjadinya pertukaran menteri Dan dia pilih menteri C4 Hitam raja H8 Kemudian putih gajah memukul gajah G7 Raja memukul gajah G7 Ya kenapa Badur Jobava tidak mau menukar menteri Menteri makan G7 Menteri makan G7 Kemudian gajah G7 Raja G7 Karena akan menyisakan titik lemah di petak D3 guys Kalau kita bisa balik ya Dengan posisi seperti ini Kenapa sih putih gak mau makan Maka Ya rugi bagi pemain putih ya Karena akan ada titik lemah di pion pecah ini D3 dan B3 Ya itulah kenapa dia menteri C4 ya Setelah raja G7 putih memukul pion F5 Hitam gajah memukul gajah skak Raja memukul gajah Teman-teman Bisa lihat disini Bahwa Pertukaran pion F4 itu Sangat berarti ya Tadi yang dilakukan oleh Hikaru Nakamura Karena membuat pecah Pion H dan F4 Nah ketika putih memukul pion F5 Sekarang waktunya teman-teman Untuk menebak Apa langkah terbaik yang akan dimainkan Oleh Hikaru Nakamura Ini sangat penting teman-teman Untuk menebak langkah Grandmaster Ya Karena langkah Grandmaster Tidak sesimpel ya Dia akan makan balik Tapi ada langkah brilian Kuda kepetak D5 Jadi kalau udah di level Grandmaster Kita bisa menyadari ya Kita bisa belajar bahwa mereka tidak penting Pion Yang penting adalah untuk memburu raja lawan Kuda D5 Tujuannya sangat jelas adalah untuk kepetak E3 Forking Dan akan terjadi pertukaran materi yang menguntungkan bagi Hikaru Nakamura Kuda D5 Badur Jobava Kuda M4 Coba menutup Tapi hitam disini bisa Pion memukul F5 Ya putih kuda G3 Dan Hikaru Nakamura berhasil unggul dengan kuda E3 Memaksa putih untuk benteng memukul kuda Secara nilai jelas kalah Karena benteng 5 Kuda 3 Hikaru Nakamura di langkah ke-29 ini Sudah unggul telah Menyisakan 19 detik Badur Jobava melanjutkan dengan benteng D1 Hikaru Nakamura Simpel Dia menteri D4 Menyederhanakan permainan Putih menteri A6 Benteng tarik kepetak E7 Putih Raja H3 Hitam Raja H8 Ya Raja H8 ini adalah langkah posisional Bahwa Hikaru Nakamura juga Masih Aware ya Dia masih Menjaga Karena Badur Jobava coba menyebak Menjebak disini apabila hitam menteri F4 Maka akan ada Skakster Maka dia Raja H8 Putih menteri C4 Hitam benteng D7 Putih menteri E6 Hitam menteri D6 Putih menteri E3 Hitam menteri D5 Putih benteng E1 Hitam benteng D6 Apa tujuan dari langkah menteri D5 Dan sekarang benteng D6 Adalah menjaga Kaburnya Raja kepetak D2 Dan sekarang ingin skakmat kepetak H6 Putih menteri E5 Menteri memukul menteri Benteng memukul menteri Hitam benteng memukul pion D3 Putih Raja H4 Benteng makan lagi pion B3 Putih kuda F5 Hitam C4 Ya tidak neko-neko ya teman-teman Sudah langsung memanfaatkan Keunggulan yang dia miliki Putih kuda D6 Terus dorong pion C3 Dilakukan oleh Hikaru Nakamura Raja G5 Dorong lagi pion C2 Raja H6 Coba mencari skakmat disini Dan Hitam benteng H3 Skak dulu guys Kenapa Hikaru Nakamura Tidak mendorong dulu Pion promosi guys Apa yang akan terjadi Maka disini Putih akan mainkan Kuda F7 Kalau dimakan Skakmat Benteng H8 Kalau misalkan Raja G8 Sebenarnya ini baik-baik aja Karena benteng G5 Akan ada Raja F7 Ya Tapi Hikaru Nakamura Tidak ingin Menyisakan resiko sedikitpun Dan dia benteng H3 Raja G5 Baru dia promosi Badur Jobafa Menyerah Berkat kemenangan ini Berkat menjuari titel Tuesday Maka Hikaru Nakamura Mendapatkan 2000 USD Dengan Format catur daring Ya apakah Raja catur online Layak disematkan Untuk Hikaru Nakamura Coba Kasih komentar kalian Jangan lupa bantu Video ini berkembang Dengan cara gratis Like, share, komen Dan subscribe Terima kasih telah menonton! Jangan lupa subscribe